Menuntut balas jelit 29. Membebaskan dua ahli racun dari bin San. Aku percaya, apabila dua tua bangka tak mau mampus itu sadar, mereka sudah terlambat, sembari berkata, ia mengeluarkan tiga butir pelah hitam, lalu ia meneruskan inilah obat pemunahnya, sebelum kita sulut hiu, kita sesapkan dulu obat ini di dalam hidung, agar kita tidak menyadik kurban. Sendiri, sebentar, di waktu masuk ke dalam, kita mesti jaga supaya kita jangan menerbitkan suara apa-apa. Dua tua bangka itu sangat awas pendengarannya nanti mereka memergoki kita, dengan begitu, kita bisa kena tertawan mereka itu, jelakalah kalau kita tertangkap pasti bakal disiksa. Kedua saudara seperguruan itu menggigil sendirinya, saking jerinya, akan tetapi waktu Hemkong mulai bertindak mereka mengikuti. Bersama-sama mereka jalan memutari pohon li untuk sampai di bagian belakang dari kuil di depannya itu. Ketika itu, selagi matahari turun, angin bersiur halus. Di situ, segala apa nampak sunyi, pemandangan alamnya menarik hati. Selagi ketiga imam berdamai, suatu bayangan orang sudah mendahului mereka pergi ke belakang kuil. Dialah si petani muka kuning yang seperti berpenyakitan sebentar saja dia bersangsi atau lantas ia lompat maju, untuk pergi ke sebelah depan. Bahkan dengan berani dia masuk ke ruang depan itu, di sini segera dia menjadi kaget. Rebah di atas tempat duduknya, teribat dua orang imam dengan muka pucat seperti mayat, kedua matanya mendulik, sinarnya guram. Dengan berani si petani menghampirkan, untuk memeriksa nadi orang, nyata nadi mereka itu masih berdenyut periahan, tandanya mereka masih bernyawa. Rupanya kedua imam itu korban-korban totokan jalan darah. Karena mereka lihai, terang mereka sudah terbokong, tetapi meski demikian, mereka masih sempat menutup diri, dengan begitu mereka tak jadi terbinasa, lantas mereka mendapat ketika menanti pertolonganku. Pembokong itu mesti lihai sekali, pikir si petani, jikalau tidak tidak nanti dia berhasil membokong kedua imam jago. Ini, tinggal keanehannya, yalah habis menotok membuat ini dua imam tidak berdaya, kenapa dia tidak sekalian mengambil jiwa mereka lantas petani ini berpikir. Dia cerdas sekali. Ah, aku mengerti sekarang katanya dalam hati ia menduga kepada Satoh Woto, gurunya Ubun Lui. Kalau benar dugaannya ini, terang kedua imam itu menjadi korban kelicikannya ketua partai bendera kuning itu. Untuk membersihkan diri, ketua partai itu dapat menggunai pelbagai alasan, antaranya dia menyuruh Gui Hyo Chu mengundang. Imam-imam dari Hong Tong Pei, supaya mereka ini masuk perangkap dan dengan menyebut-nyebut dua imam tua yang lagi mengasingi diri itu, orang-orang Hong Tong Pei itu dapat saling membunuh. Tak sukar untuk menolong sadar kedua imam ini, si petani berpikir lebih jauh. Hanya untuk itu dibutuhkan sedikit waktu, sekarang ketiga imam hidung kerbau dari Hong Tong Pei tentu sudah berada di belakang kuil, baiklah aku urus dulu mereka itu. Tengah berpikir itu, petani ini mendengar tindakan kaki, segera ia menyingkir ke samping kiri di mana ada sebuah pintu, ia tidak mau kena kepergok. Itulah Hem Kong bertiga Hem Cheng dan Hem Im yang sudah tiba di belakang kuil, mereka lantas memasang ngomong, membicarakan tindakan terlebih jauh, untuk masuk ke dalam. Justeru itu, di pintu terlihat seorang melesat gesit, mereka kaget. Belum mereka dapat menyingkir orang itu sudah tiba tepat di depan mereka. Hingga mereka tercengang. Orang itu, si muka kuning, lantas tertawa lantang. Benar-benar, manusia itu di tempat manakah yang mereka dapat bertemu satu dengan lain? Katanya Nyaring, Toti yang bertiga datang berkunjung ke kuil sunyi ini, apakah maksud Toti yang pengajaran? Apakah Toti yang hendak berikan padaku? Habis bicara, orang tani itu tertawa pula, Hem Kong mengawasi tajam, matanya bersinar. Seorang imam tak dapat mendusa ia berkata. Mungkinkah kuil Sam Chengkoan ini menjadi tempat kediaman Kasyecu? Alisnya si petani terbangun. Kau ngaco, Toti yang katanya, apakah sebuah kuil cuma dapat didiami kamu bangsa hidung kerbau? Ada pepatah yang memilang pendeta dan imam dapat tinggal di sepuh iuh penyuruh. Selang kami bangsa pengemis, kami dapat berdiam di dua belas penyuruh. Sudah lima tahun aku tinggal di sini, pagi aku pergi, sore aku pulang. Selama itu belum pernah ada orang yang mengganggu aku, tetapi hari ini ketiga Toti yang datang berkunjung. Karena itu aku menyambut kamu, kenapa Toti yang sebaliknya omong tak memakai aturan terhadapku? Hem Kong dan dua saudaranya terkejut, mereka pun heran untuk sinar mata tajam orang berpenyakitan ini, karena mereka mesti saling mengawasi tidak ada satu yang lantas membuka mulutnya. Jikalau tidak ada pengajaranmu untukku, ketiga Toti yang, si petani berkata pula, silahkan kamu pulang ke Hong Tong San guna melanyuti pertapaanmu, supaya lain kali janganlah kamu bertemu pula dengan aku, sebab itu bisa mencelakai dirimu kamu. Hem Cheng tidak puas. Kau terlalu jumawa, si ecu dia menegur, rupanya kau menganggap hidup dan mati kami tergenggam dalam tangan kasih petani sebaliknya tertawa lebar. Tempat mondoku ini di sekitarnya Limali, dinamakan kota hantu, ia kata, di sini dilarang orang lain lancang masuk dan keluar jikalau Toti yang bertiga tidak percaya, suka aku menarik pulang kata-kataku, sebaliknya, silahkan kamu mencoba apakah kamu dapat lari keluar lewat Limali, Hem Cheng menjadi sangat gusar. Apakah si ecu hendak menahan kami bertiga? Dia tanya, menantang, rasanya kau tak dapat. Sute berkata Hem Kong, tertawa, Sute, sekarang belum tiba waktunya untuk turun tangan. Marilah kita pergi ke sebelah depan, untuk memeriksa setelah itu masih ada ketikanya untuk dia ini menerima binasa. Kata-kata itu diakhiri gerakan tubuh, untuk berlalu dari situ. Sekonyong-konyong saja, bagaikan kilat, sebelah tangan si petani menyambar tepat dia berhasil mencekal tangannya Hem Cheng di betulan nadi, sembari memegang keras, ia berteriak. Asal kamu berani lancang bergerak satu tindak saja, itulah berarti kematianmu. Hem Kong dan Hem Min, yang sudah berlompat, menyadi kaget mendengar suara orang itu, ketika mereka menoleh, mereka menyadi terlebih kaget lagi sebab saudara mereka sudah kena ditangkap. Hem Cheng sendiri tidak kurang kagetnya. Begitu tangannya dipegang si petani, dia merasai napasnya sesak dan seluruh tubuhnya pada sakit ngilu, hingga tak dapat dia mengangkat kaki lagi. Lainnya gangguan yang segera menyusul ialah kerongkongan kering dan berdahaga, peluh keluar deras, paras muka menyadi gelap. Oleh karena berkhawatir untuk adik seperguruannya itu, Hem Kong berlompat maju sambil mengawasi turun kebutan yang digendol di punggungnya, sedang tangan kirinya turut menyerang juga. Hem Min juga tidak diam saja, dia berlompat seraya menyerang dengan pedangnya yang berkilauan mengarah kepala orang. Hebat serangannya dua imam itu. Segala gerakan berlaku dengan cepat sekali, selagi Hem Kong menyerang dengan kebutannya, tubuh Hem Cheng terlempar ke arahnya. Si petani sudah mengangkat tubuh imam itu, untuk dijadikan sasaran kakaknya. Dia kaget sekali, dengan banyak susah barulah bisa dia menghindarkan adik seperguruannya dari kebutannya itu. Dengan begitu, tubuh si imam tidak ada yang rintangi, maka tubuh itu terlempar setombak lebih, jatuh terbanting keras di tanah di mana dia tak berkutik lagi. Menyusul itu, Hem Min menyerit menyayatkan hati. Hem Kong kaget, ia mendapatkan saudaranya rebah dengan mace guram dan muka pucat, terang adik seperguruan itu sudah kena ditotok hingga pingsan, ia menyadi kecil hati, ia tahu, jalan untuknya ialah mengangkat kaki dari depan musul Yehai ini. Tidak ajal lagi, ia berlompat mundur, niat menyingkir. Si petani berdiri terpisah kira setombak. Habis merobohkan Hem Min, ia mengawasi Hem Kong, ketika ia melihat orang mau lari, ia berlompat mendahului untuk menghadang. Maka di atas genting, kemana imam itu berlompat naik, ia berdiri di depan orang, sembari tertawa ia kata, apakah kau mau pergi dengan tidak menghiraukan lagi mati dan hidupnya kedua adik seperguruanmu itu? Benarkah kau begini tega hati hendak meninggalkannya? Mukanya Hem Kong menyadi merah, dia malu sekali, sambil membentak dan menyerang dengan kebutannya dibantu tangan kirinya. Si petani bertelit ke samping, lalu meneruskan ia menolak dengan begitu, selain si imam gagal dengan dua-dua penyerangnya, dia pun kena terdorong, membarungi mana, jalan darahnya Tian Kie, kena ditotok hingga dia roboh pingsan tanpa berdaya lagi. Si petani tertawa dingin, ia menyamber tubuh imam itu, untuk dikempit, buat dibawa berlompat turun dari genting guna diletaki di tanah, setelah mana, ia masuk ke dalam rumah suci itu. Tatkala itu, cepat sekali seng maghrib telah tiba, disusul seng malam hingga di langit tampak bintang, mulai muncul. Petani itu masuk terus ke kamar petani bersama di dari kedua imam penghuninya kuil sem cengkoan itu. Kamar gelap gulita, maka ia lantas menyalakan api pelita yang terdapat di atas meja, sekarang ia melihat tegas kedua imam yang masih rebah menggeletak ia menghela nafas. Tanpa bersangsi, ia menggunai dua tangannya berbareng menekan jalan tarah bengbun dari mereka. Mereka masing-masing ia menyalurkan hawanya menurut ilmu P.O.U.T. Siang-Ciang. Kira semakanan nasi, kedua imam itu mendusin lantas keduanya membuka mati mereka. Lantas mereka merasa punggungnya tengah ditekan orang, sebab hawa hangat terasa berjalan di pelbagai jalan darahnya. Mereka tahu bahwa mereka lagi ditolongi. Si Echu, terima kasih atas pertolongan kau ini, berkata yang satu, kami berdua, Hui Hicu dan Hui Luicu, sangat bersyukur kepada Si Echu. Si petani mengangkat tangannya, terus ia bangun berdiri. Kedua imam itu juga berlompat bangun, keduanya menyurah, untuk memberi hormat. Mereka menyurah dalam. Lagi sekali mereka mengecap terima kasih. Menolong sesamanya adalah tugas kita manusia, berkata si petani. Aku yang rendah Cia Inga tidak berani aku menerima hormat loti yang berdua, si petani muka kuning berpenyakitan bicara sambil bersenyum manis. Kedua imam terperanyat, mereka saling mengawasi kemudian Hui Hicu, dengan Roman heran atau bersangsi, berkata, Pinto dua sudah belasan tahun lamanya hidup menyendiri, tentang kami tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali seorang sahabat akrab, adalah Liang Gikiam Kek Chietong Peng dari Hang San, yang bisa datang setiap tahun satu kali, bahkan dialah yang mengantari segala keperluan pakaian dan makan dari kami. Si Hicu tahu, ketika paling belakang sahabatku itu datang menyembuk kami, dia telah memuji kegagahan kau hingga kami jadi sangat ketarik dan kagum, hanya sahabatku itu melukiskan Roman Si Hicu beda daripada wajah Si Hicu sekarang. Indah si petani, bersenyum. Tidak berani aku menerima pujian dari Loti yang berdua orang-orang Hong Tong tersohor, ia berkata, merendah, lalu dengan sebatia meloloskan topengnya, hingga nampak wajahnya yang tampan. Kedua imam heran lantas Hui Hicu menoleh kepada Hui Lui Chu, benar apa katanya Chietong Peng, ia bilang, benar-benar Chia Si Hicu tampan dan gagah ialah naga sakti di jaman dunia keruh ini ia lantas berpaling pada si anak muda, meneruskan Si Hicu, kira bagaimana Si Hicu ketahui kamilah dari pihak Hong Tong Pei. Indah bersenyum, bukannya ia menjawab, sebaliknya ia menanyai Toti yang berdua dibokong orang, ingin sekali aku mendengar penyelasannya. Hui Hicu menghela nafas, kelihatan dia malu sekali. Itulah disebabkan kesalahan kami sendiri, dia menjawab. Dulu hari ketika U Bun Lui membangun partainya, dia telah datang mengunyungi kami, Suteku ini hendak membunuh dia, Pinto melarang, kesudahannya kita membuat perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Hui Lui Chu mengerutkan alis, ia turut berkata, ketika dulu hari kami usir dari Hong Tong Pei, itu pun sudah terjadi karena Su Heng bermurah hati, jikalau Si Echu tidak menyadih jemuh, nanti aku mengganti Su Heng memberi keterangan kami, U Bun Lui tidak mengijankan kami hidup damai dan tenteram di sini, di lain pihak dia tidak berani sendirinya mengganggu kami, dari itu dia telah mengundang gurunya, Satoh Woto untuk menyingkirkan kami berdua. Kami tahu Satoh Woto jago nomor satu dari barat, kami bersiap sedia untuk melayani dia karena kami tidak mau. Minta bantuan orang luar, kami bersiap sendiri, setiap hari kami meyakinkan lebih jauh ilmu partai kami, yaitu ilmu tenaga dalam Siaw Ceng Chin KHAE. Kami ingin menyempurnakannya sebelum Satoh Woto tiba. Karena kesusu, kami pikir cukup asal kami dapat memahamkannya tujuh bagian, sayang, saking giat berlatih, kami menyadih apa dalam hal penyagaan diri selagi kami bersama di, kami di bokong, jalan darah cengcok kami kena ditotok hawa dingin lantas tersalur masuk sampai kami tidak keburu menutup diri. Syukur kami masih dapat menyaga jantung kami, maka itu kami roboh pingsan dengan harapan nanti ada datang penolong. Tentu sekali itulah pengharapan karena takdir. Asal lewat lagi dua jam, pastilah tubuh kami akan menyadih beku, yang mana berarti tidak ada harapan lagi. Maka kami bersyukur Sia Chu telah datang menolongi. Rupanya dasar peruntungan, kami tidak mesti hilang jiwa. Indah bersenyum. Pastikah pembokong ia Satoh Woto ia tanya, Hwi Luwi Chu mengangguk. Indah memandang Hwi Hwi Chu. Totiang, jikalau kamu ingin tahu halnya aku yang rendah ketahui kamu lah orang-orang Hong Tong Pei, silahkan kamu pergi ke ruang belakang kuil ini nanti kamu dapat tahu sendiri. Ia menyaut. Kedua imam itu ngi-i engap. Mari kita lihat, kata satu di antaranya lantas keduanya pergi ke belakang. Indah tidak mengikuti. Tatkala kedua imam itu kembali, si anak muda sudah lenyap. Cuma di atas meja ditinggalkan sehelai surat dalam mana diterangkan karena hendak menolongi satu sahabat, dia mau pergi ke sarang OEY Kiepe. Ia meninggalkan pesan agar kedua imam menyaga diri baik-baik dan jangan membocorkan rahasianya ini. Kedua imam berdiam, mereka menyesal sekali. XXX. Markas besar dari OEY Kiepe berkedudukan mengandal pada gunung dan air, letaknya bagus dan juga berbahaya. Di sana dibangun banyak perumahan untuk anggauta-anggautanya. Di waktu malam, seluruh markas sunyi, kecuali bunyinya burung air. Malam itu kebetulan bintang-bintang sedikit ketika di sebelah timurnya, di dalam. Sebuah rumah batu yang kecil, berduduk dua orang tua dengan pakaiannya abu-abu. Mereka nampak berduka, bicara mereka seperti berbisik. Di atas meja ada sebuah lilin yang apinya kelak-kelik, sebab lilin itu tinggal sisanya, asap lilin memain di dalam ruang itu. Merekalah bin Sanjie Tok. Entah apa yang mereka bicarakan sambil berbisik itu selagi mereka berbicara itu mendadak kedua daun jendela terpentang sendirinya, angin bersiur masuk hingga api lilin bertesip. Keduanya kaget, dengan lantas mereka menyerang ke jendela, mereka menyerang sambil berduduk lurus, itulah Pek Kong Chiang, pukulan udara kosong. Serangan itu mendapat sambutan, hingga suara anginnya terdengar keras. Lalu dari luar jendela terdengar tertawa perlahan disusuli kata-kata ini, dua sahabat kekal dari bin San, kepandayanmu maju pesat sekali. Dapatkah aku yang rendah masuk ke dalam kamarmu untuk memasang ngomong sebentaran? Kedua si racun menyadik kaget, mereka saling mengawasi. Toa tok si hantu tua, tengceng, menanyai tuan, kau siapa? Kau, begitu baik hati datang menyembuk kami, mengapa kau tidak mengetuk pintu? Tapi, belum lagi berhenti pertanyaannya itu, satu bayangan orang sudah berlompat masuk, hingga di lain saat telah tampak kromanya yang bengis menyeramkan. Sebab dia tidak mempunyai alis, dia mirip dengan mayat. Jubahnya yang panjang, yang berwarna hitam, menambah keseramannya itu. Bin Sanjie Tok mengawasi. Mereka merasa belum pernah bertemu dengan orang ini. Kenapa mereka disebut sahabat akrab? Mereka menyadih heran orang itu mengawasi, terus dia bersenyum dingin. Kedua lo susiteng, mengapa kamu pelupaan sekali? Dia tanya, kenapa kamu tidak dapat mengubah diri? Kenapa kamu masih tetap seperti membantu Kaisar Tio melakukan kejahatan? Apakah kamu tidak takut nanti ditertaui dunia rimba persilatan? Sejak perpisahan di Bong San, rasanya itu belum lama, maka sungguh di luar sangkaku, kamu menyadi begini pelupaan? Teng Cheng dan saudaranya, Teng Ciong menyadi kaget. Jadinya Tuan yalah Cia Siaw Hiap. Keduanya menegasi. Suara Siaw Hiap kami rasanya kenal, hanya rumen kau yang beda sekali hingga karenanya kami menyadi heran dan bingung. Indah bersenyum. Aku datang kemari dengan mengubah mukaku, tidak heran kamu tidak mengenali aku, ia memberitahu kamu tahu, OE Kiepe bakal lekas runtuh, mengapa kamu masih terus berdiam di sini? Apakah kamu bersedia untuk batu dan kemalam musnah bersama? Wajahnya dua bersaudara itu menyadi guram. Teng Cheng menghela nafas, juga saudaranya. Cia Siaw Hiap, katanya Duka, apakah kau mengira kami rela berdiam di sini? Apakah kami ada demikian tak berperih kemanusiaan gemar menggunai racun kami? Kami bertindak saking terpaksa, karena Ubun Lui telah mempengaruhi kami. Tanda petik. Lalu si racun nomor satu ini menuturkan sebab musababnya mereka terpengaruhkan. Habis dari Gunung Bongsan pulang ke Binsan, Gunungnya, Binsan Cie Tuk telah mengambil putusan buat tidak memperdulikan lagi urusan kaum Kang O, mereka ingin tinggal menyendiri dengan aman dan damai sampai di hari terakhir mereka. Mereka lah anak-anak Biatu, yang semasa kecilnya bernasib buruk. Maka setelah memperoleh kepandayan silat mereka terombang ambing di antara kelurusan dan kesusatan, lebih miring kepada kesusatan, hingga kesudahannya mereka memperoleh julukannya itu, Binsan Cie Tuk. Dua racun dari Gunung Binsan. Dengan begitu tak heran jikalau mereka mempunyai banyak musuh, baru setelah insaf akan kejahatannya itu, mereka memikir mengubah kelakuan dasar sudah bekas jahat, mereka tak dapat dengan begitu saja membuang nama buruk mereka. Sekarang mereka dibikin masgul oleh musuh-musuh mereka, yang sering datang menyatroni untuk menuntut balas. Demikian sudah terjadi pada suatu tahun di tanggal 28 bulan 12, selagi gunung dingin tertutup Saiju, ketika itu berdua mereka duduk di dalam kamarnya sambil menghadapi jendela, sambil menenggak air kata-kata, guna memuasi mata, buat menyenangi hati. Mereka demikian asik sampai mereka tidak tahu munculnya tiga orang, yang mulanya berkelebat bagaikan bayangan. Mereka baru terkejut ketika telinga mereka mendengar tertawa dingin, ketika mereka berpaling, tahu-tahu tenaga yang keras menghajar punggung mereka. Kontan mereka terluka parah, masih bagus tenaga dalam mereka kuat sekali, mereka tidak binasa seketika hingga sempat mereka lari keluar dan lompat naik ke genting. Di sini Teng Cheng hendak menggunai senyata rahasianya yang beracun ketika Teng Cheong, adiknya yang mengenali siapa musuh, mencegah dengan menyerukan jangan lho toa jangan kita menyadi menyesal dan tak merasa aman untuk selama-lamanya. Teng Cheng mengawasi ia lantas kenal penyerangnya itu, ialah anaknya T. Beng Kiat. Beng Kiat itu, jago mulia hati dari Longse, telah terbinasakan mereka sebabnya ialah mereka keliru percaya asutan orang. Hal itu membuat mereka menyesal, ini sebabnya Teng Cheong melarang kakaknya membuat perlawanan sambil tertawa, Teng Cheng berkata, Luin, Jie, kita tidak harus melawan, memang sejak kebinasaan T. Tai Hiap Hati kita sudah tidak tenang lagi, terus sampai sekarang ini. Baiklah, mari kita membuat mereka puas. Jikalau benar kamu menyerah, kamu serahkanlah jiwamu mementak satu di antara ketiga orang itu. Lantas dia dan dua kawannya menyerang pula, masing-masing dengan dua-dua tangan mereka. Tubuh Jie Tok terhuyung-huyung, darah menyembur dari mulut mereka, benar-benar mereka tidak membuat perlawanan. Di saat ketiga orang itu hendak mengulangi penyerangan mereka, mendadak Jie Tok memperoleh pertolongan di luar dugaannya, di situ terdengar satu seruan nyaring di susul munculnya seorang yang bertubuh besar dan gesit sekali. Dengan serangannya penolong itu mengundurkan ketiga penyerang habis mana dia menyamber Jie Tok buat terus di bawah lari. Jie Tok sudah separuh pingsan, mereka tidak tahu apa-apa, mereka cuma mendengar suara angin keras, mereka merasa seperti di bawah terbang melayang. Apa yang mereka tahu halah mereka ada yang tolongi. Kemudian mereka pingsan, tempo mereka mendusin, mereka mendapat mereka berada di dalam sebuah guha, yang luarnya penuh saiju yang sinarnya berkilauan masuk ke dalam guna itu, di mulut guha, di atas sebuah batu, mereka melihat seorang lagi duduk bercokol, orang mana bermuka persegi, telinganya besar hidungnya hidung singa, mulutnya, mulut, harimau, dan sepasang matanya sangat tajam. Dia itu mengawasi, apabila dia tahu orang sadar, dia tertawa. Apakah kamu merasa tubuhmu baikan? Saudara-saudara dia bertanya, tadi di tempat kamu, aku mendengar kamu menyesal dan bersedia untuk mengorbankan diri, aku menyadikagum sekali. Sukar dicari orang berhati lapang sebagai kamu, maka aku, Ubun Lui, aku gerang sekali. Bin Sanjie Tok heran. Dengan mendengar nama orang, tahulah mereka siapa penolong ini. Dialah Pat Paikin Hang, ketua dari OEKP, yang kesohor di tiga provinsi Kangso, Anhui dan Owapak, di mana tadinya dia menjadi seorang penyelhat besar dalam rimba hijau, mereka heran Ubun Lui justru datang ke Bin San tepat selagi mereka terancam bahaya maut. Hanyalah, Ubun Lui meneruskan kata-katanya, aku menganggap kamu kurang sadar dan kurang cerdas dalam hidupnya manusia, tidak ada yang luput dari kekeliruan atau kesalahan, dari itu, sebenarnya cukuplah asal orang insaf dan kemudian mengubah kera hidupnya. Bukankah dapat mengubah perbuatan paling bagus? Karena itu, kenapakah itu mesti ditebus dengan kebinasaan? Bin San Chie Tok menganggap kata-kata itu tidak tepat, akan tetapi karena mereka sudah ditolongi, sebagai orang yang berbudi mereka tidak mau membantah, mereka mengganda tertawa sedis saja. Mungkin kata-kataku ini tak sedap didengarnya kata Ubun Lui pula tertawa. Tapi kejadian sudah berlalu, tak dapat itu ditarik pulang, Sekarang mari kita bicarakan urusanku saudara-saudara, aku datang kepada kamu dengan niat minta pertolonganmu buat menolongi seorang sahabatku. Dia. Belum habis orang bicara, Teng Cheng sudah memotong katanya, Ubun Pangcu telah menolongi kami, budimu itu sangat besar dan buat itu kami sangat berterima kasih hingga sudah selayaknya kami membalas budihannya mengenai diri kami, ingin kami memberi penyelasan kami berdua sudah. Mengangkat sumpah bahwa kami tidak dapat mencampuri lagi urusan Kang O, dari itu kami lebih dulu mohon dimaafkan apabila kami terpaksa tak dapat meluluskan permintaan Pangcu. Tanda petik. Ubun Lui tertawa. Aku Ubun Lui, belum pernah aku memaksa orang. Dia berkata, Maka itu saudara-saudara, jangan kamu khawatir, ia lantas mengasih keluar dua butir pelemerah sembari menunyuki itu. Dia berkata, Inilah pelistimewa buatan guruku, khasiatnya dapat menghidup orang yang sudah menutupi mata, silahkan kamu makan, nanti kamu bebas dari cacat seumur hidupmu. Vincent Chietok tengah bersyukur tetapi mereka bersangsi, mereka menyadi bersusah hati, maka mereka saling mengawasi. Menampak demikian, ketua OEY Kiepe bersenyum. Jangan kamu khawatir, ia berkata, Ubun Lui pasti tidak akan memaksa kamu untuk menagih pembalasan budi, kamu tenangin diri kamu, sekarang juga aku mau pergi. Dua saudara itu menyadi malu hati, mereka menyambuti obat dan terus makan itu. Lebih dulu mereka mengaturkan pula terima kasih mereka. Ubun Lui benar-benar lantas memutar tubuh untuk bertindak keluar, hanya berjalan di luar baru tiga atau empat tombak. Dia berpaling pealahan dan berkata, Aku lupa memilangin tuan-tuan berdua, sahabatku itu yang aku hendak tolongi lagi menderita keracunan. Ketika aku bicara dengannya, aku menyebut kamu sebagai sahabat-sahabat akrab dari aku, karena mana, aku telah minta aku menyampaikan hormatnya kepada kamu. Habis berkata, dia memutar pula tubuhnya untuk berjalan pergi. Jie toh heran, lalu Teng Cheong memanggil Lubun Pang Chu, tunggu dulu siapakah itu sahabat Pang Chu. Dapatkah Pang Chu? Memberitahukan si dan namanya Pat Pai Kim Kong menghentikan tindakannya, ia berpaling pula. Dialah Kok Loksan Sin Eng Katek, sahabatnya, itulah Katek si Raja Wali Sakti Sin Eng, dari gunung Kok Loksan Romanya Jie toh berubah, agaknya mereka kaget. Kami tidak ketahui itulah saudara Kat, kata Teng Cheng. Baiklah, suka kami turut Pang Chu pergi padanya. Ubun Lui bersenyum. Jikalau saudara-saudara Sudi membantu sendiri, itulah bagus sekali. Ia berkata, hanya ingin aku menyelaskan Katek itu terlukakan racunnya Pek Pok Yahun Tong Tai, dia sekarang tinggalnya napasnya empas empis, maka kalau saudara-saudara suka pergi, tolong kamu membawa segala apa yang perlu, supaya dia dapat segera ditolongi. Sebegitu jauh pemeriksaanku, aku tidak tahu Katek terluka racun apa, maka aku percaya melainkan kamulah yang dapat menyembuhkannya. Mari kita berjalan bersama. Vincent Chietok tidak menduga orang main gila, mereka lantas bangun berdiri sambil berlompat, mereka tidak merasakan sakit apa-apa. Maka mereka mengajak ketua OEKP itu ke rumah mereka untuk mengangkut semua obatnya, yang dijadikan dua buntalan, habis mana bertiga mereka berangkat ke Inbong Tech. Apakah kamu telah bertemu dengan Katek Ingak bertanya, memotong. Kami dapat menemui dia telah menutup mata, kami melihat dia telah dikubur. Vincent Chietok bersenyum getir. Teng Cheng adalah yang menjawab itu, nampak tegas air muka mereka guram. Setelah itu seharusnya kamu pulang ke gunung kamu, kata pula Ingak. Matanya Teng Cheng memain, lalu menyadi terlebih guram pula, ia menghela nafas lama, terang ia sangat berduka dan menyesal dan penasaran juga. Pantaslah jikalau kau menegur kami, Siaw Hiap, katanya, ini yang disebut sekali salah tindak lantas menyesal seumur. Hidup hingga untuk memperbaikinya perlu tempo lagi seratus tahun? Ingak heran. Kenapa begitu ia tanya? Setelah Kat Eka mati, tidak ada perlunya kami berdiam lebih lama pula di Inbong Tek, kata Toatok. Maka itu kami lantas memohon diri dari Ubun Lui, lantas Ubun Lui menyelaskan kepada kami halnya Kat Eka itu, bahwa katanya mereka bermusuh dengan pihak Tong untuk mana telah dijanjikan pertemuan di markas OEQP pada malaman Goan Siaw, pihak Tong, katanya akan datang bersama rombongannya yang semuanya orang lihai. Ubun Lui berkata, lantaran dia ketahui sumpah kami, dia tidak mau memaksa minta bantuan kami sebaliknya dia minta suka kami membagi resep obat racun yang tak ada warna dan rasanya untuk menghabiskan musuh si Tong itu. Katanya supaya racun musuh itu tidak mencelakai anggauta-anggauta partai bersalah dosa, supaya Katek pun mati meram. Kami meluluskan permintaan itu, kami memberikan surat obatnya begitu pun surat obat pemusnahnya, tengah kami menulis itu, tiba-tiba Ubun Lui menotok kami hingga kami lantas pingsan, dia tertawa meringis, dia menunjuk saudaranya, terus dia menambahkan, setelah kami sadar, kami bercacat pada kedua kaki kami, bukankah Xiao Hiap lihat kami tetap duduk saja? Apakah Xiao Hiap tidak menegur kami untuk kelakuan kami tidak hormat ini? Inga memang telah melihat orang terus duduk bercongkol, ia menyangka karena sudah berusia lanjut, mereka itu sungkan berbangkit tidak disangka mereka sebenarnya orang-orang tak padaksa, ia menjadi tidak senang. Teng Cheng berkata pula, melanyuti, kami sudah berusia lanjut kalau kami mati, kami tidak mati muda-muda sebenarnya kami sudah memikir untuk membunuh diri saja, tetapi kami penasaran sebab obat racun kami itu terjatuh. Di tangan orang jahat, sebab itu dapat mendatangkan kecelakaan kepada bukan sedikit manusia, dari itu kami terus mencuri hidup, kami masih mengharap mendapat pulang resep kami itu untuk dimusnahkan terutama untuk dapat membinasakan Ubun Lui. Cuma dia sendiri yang ketahui rahasianya obat itu, jikalau Ubun Lui tidak terbinasakan maka kami berdua, sampai di lain dunia juga kami tentu bakal terbenam di dalam neraka, tak nanti kami dapat menitis pula. Teng Ciong menangis, air matanya mengalir turun. Ingak mendongkol, ketika ia hendak menghiburkan dua orang itu mendadak ia berkata periahan, ada orang datang, dan ia terus lompat ke pojokan untuk menyembunyikan diri. Kesitu cahaya lilin tak sampai. Binsan Cietok heran mereka tidak mendengar suara apa-apa kecuali rumput tertiup angin serta kerak-keroknya Seng Kodok. Tapi karena Ingak mengatakan demikian, keduanya lantas duduk berdiam, seperti lagi bersemadi. Hanya sedetik, di luar terdengar suara orang batuk lantas daun pintu terbuka sedikit, terus terlihat satu orang nyeplos masuk. Dengan perlahan dia bertindak menghampirkan kedua si racun dari Binsan itu. Dialah seorang dengan kumis janggut panjang sampai dipusar, Romanya gagah, sepasang matanya tajam berpengaruh. Selagi menghampirkan itu, dia tertawa, nyata tertawa itu tertawa buatan, tertawa palsu, tertawa itu pula mendahulukan kata-katanya, siapa mendegar itu, pasti hatinya mendeluh. Baru kemudian terdengar dia berkata, dua saudara Teng, persahabatan kita bukan persahabatan baru, maka itu tak tega aku mengawasi saja kamu terpaksa secara begini. Bukankah manusia itu tak hidup sampai lebih daripada seratus tahun? Bukankah sang tempo lewat seperti satu sentilan saja oleh karena itu, kenapakah kamu masih berkeras kepala pula ada petpatah yang membilang siapa kenal gelagar di alasi orang gagah perkasa. Teng Ciong tidak menanti sampai orang bicara habis dengan alisnya berkerut. Dia berkata, saudara Leng Hwi, sesuatu orang ada cita-citanya sendiri, maka itu tak usahlah orang main paksa. Leng Hwi itu, yang bergelar songbun kiam kek jago pedang berkabung, terhitung sebagai orang rimba persilatan nomor satu dari pihak Tiong Le Pei. Sejak dia muncul, In Gak telah memperhatikannya, memasang matah terhadapnya. Leng Hwi tertawa dan berkata pula, Chuan Tuan, aku minta kamu jangan salah mengerti. Dengan sebenarnya aku syorang sileng bermaksud baik hati, racunmu sudah terjatuh ke dalam tangannya U Bun Lui, racun itu sangat membahayakan meski demikian, baiklah kamu bekerja sama dengannya, menanti ketikannya yang baik untuk mendapatkan pulang. Dunia ini luas sekali, di tempat mana yang orang tak dapat memernahkan dirinya. Bin Sanjie to heran, keduanya tercengang. Kebaikan kau ini, saudara Leng, kami terima dengan segala senang hati, kata Teng Cheng kemudian hanya dengan kata-katamu ini, apakah kau tidak khawatir mereka nanti mencelakakan kau? Teng Cheng menanya demikian karena ia curiga Leng Hwi ini diutus U Bun Lui, jadi ia hendak mencoba hati orang. Leng Hwi mengasih lihat Rumen Muram, di sinar lilin, dia nampak semakin menyeramkan dia tertawa dingin. Saudara-saudara, ada pekat patah yang membilang, bicara dengan orang cukup dengan tiga bahagian saja, jangan semuanya diutarakan, ia berkata, maka itu mengenai kamu ini, kiranya sudah cukup aku berbicara, apakah kamu tidak merasa, semua benda yang ada padamu ialah racun belaka racun yang sangat berbahaya, dan semua racun kamu itu sudah diambil U Bun Lui jika lo racun itu dipergunakan. Terhadap musuh, bukan main ancaman bencananya. Biar bagaimana, racun itu ialah racun kamu. Saudara-saudara, Leng Hwi sudah bicara, rupa-rupanya kata-kataku sampah belaka, dari itu tak usahlah kita mensiasiakan waktu. Habis berkata begitu orang Xileng itu memutar tubuh, untuk bertindak keluar. Teng Cheng tertawa perlahan dan berkata, jikalau kau pun bukan dipaksa U Bun Lui, mustahil kau datang pada kami. Lagi pula kami sudah bercacat, walaupun kami menghendaki tenaga kami sudah tidak ada, dari itu percuma kita bicara. Leng Hwi sudah sampai di dekat pintu ketika ia mendengar suara itu, segera ia memutar tubuhnya, ia tertawa menyeringai dan kata, baiklah Leng Hwi beritahukan kamu maksudnya dia datang ke Ing Bong Tek ini. Kami telah mendengar halnya satu anak muda yang luar biasa, katanya pemuda luar biasa itu membanggakan dirinya sebagai ahli pedang nomor satu dan dia pun memusuhkan OE Kie Pai. Aku datang untuk menguji dia. Tidak demikian, sudah sedari lama aku pergi dari sini, mana dapat U Bun Lui pengaruhkan aku? Baru berhenti suaranya Song Bun Kiam He, maka dari luar pintu terdengar ini suara dingin, Leng Hwi, jangan omong besar, Pang Cu sudah ketahui hatimu serong, maka itu telah menotok jalan darah Semim di tubuhmu. Kau tahu, jikalau kau mengangkat kaki dari sini, belum sampai seratus li, kau bakal terbakar sendirinya oleh apa yang dinamakan api Im Hua, cuma dengan makan obat setiap hari tiga kali, kau dapat buat sementara waktu menghalau penderitaanmu. Pang Cu pun ingin melihat pasti sifatmu, maka kau masih tetap dikasih tinggal hidup sampai sekarang ini. Nyatanya kau berpikir lain dan sekarang kau membujuki kedua lociampu shi teng ini untuk bekerja sama, guna. Memerontak. Hektometer Leng Hwi, saat kematianmu sudah sampai, kau masih belum tahu. Suara itu seram dan sangat tak enak masuk di telinga, Leng Hwi kaget hingga mukanya menyadi pucat sekali dan peluhnya mengucur deras, tubuhnya pun menggigil. Tapi cuma sejenak, begitu suara itu berhenti, begitu terdengar suara tertahan, disusul dengan suara robohnya tubuh orang. Sesaat itu, dari ketakutan, Leng Hwi menyadi girang, dia lantas lari keluar. Din San Chie Tok diam saja sekian lama, tapi mereka melihat di belakang Leng Hwi itu, inggak dalam penyamaran turut lari keluar, cepatnya luar biasa, hingga mereka menyadi kagum. Setibanya Leng Hwi di luar, ia melihat seorang rebah di tanah, tanpa memikir lagi, siapa yang menolongi dia merobohkan orang itu, didorong niatnya menyingkirkan bukti atau saksi, ia angkat dan kempit tubuh orang itu, buat dibawa lari ke arah jurang. Markas besar OEKP ialah tempat yang terjaga rapat dan kuat, akan tetapi sebagai orang dalam, Leng Hwi kenal baik seluruhnya, maka itu, ia berlari-lari tanpa rintangan. Ia selalu mencari jalan tanpa perangkap atau penyaga, ia tidak tahu. Ketika inggak datang, semua penyagaan telah dilumpuhkan, karena itu ia seperti berjalan di tempat di mana tidak ada orang lain. Angin malam bertiup halus, seng rembulan tergantung di tengah-tengah langit, In Bong Tek nampak terang sekali, hingga terlihat jelas juga dua orang berlari-lari, satu di depan, satu lagi di belakang, terpisah cukup jauh satu dari lainnya hingga yang di depan tak tahu ada orang yang menguntitnya. Sampai di lareng gunung Leng Hwi menggenyot tubuh untuk berlompat naik, untuk berlari-lari terus, ia baru berhenti setibanya ia di tepi jurang, kapan ia melongok ke bawah, ia melihat hanya air telaga beserta hutan gelaganya lagi tertiup. Angin malam hingga daun dan cabangnya berombak sebagai gelombang. Cuma bersangsi sebentar, lantas ia lemparkan orang dalam kempitannya itu, hingga terdengar suara air menyubar keras, itulah jalan untuk melenyapkan bukti. Baru sekarang setelah hatinya lega, Sengbun Kiam Kek memikirkan siapa penolongnya dan kenapa sekian lama ia berlari-lari ia tidak kepergok orang OE Kiepe itulah aneh. Sia-sia belaka ia menduga-duga, ia berdiri diam dengan menggendong tangan, matanya mengawasi Seng Mega lalu nampak ia berduka pula. Bab 31. Sekarang Sengbun Kiam Kek bersusah hati lantaran memikirkan kesehatannya, atau lebih benar jiwanya, lantaran ia tidak berdaya untuk membebaskan diri dari totokan pada jalan darah Seng Im. Saking berduka, ia menghela nafas panjang. Mendadak saja dari belakangnya jago ini terdengar suara tertawa dingin, dia kaget dukannya lantas menyadi pucat, tidak ayah lagi ia berlompat ke samping, setelah mana dia berbalik sembari terus melakukan penyerangan dengan sebelah tangannya, dengan tenaga sembilan bagian. Itulah pukulan hebat, tetapi pukulan itu tidak memberi hasil orang yang diserang itu, yang tadi terdengar tertawanya yang dingin, berdiri menghadapi dia dengan tubuh tak bergeming. Iyalah seorang pemuda dengan baju panjang warna hitam, romanya bengis, dia heran hatinya cemas. Anak muda itu mengawasi dengan sikap dingin, matanya sangat berpengaruh. Kau siapa? Chuan akhirnya lenghwi tanya, suaranya dalam, dia menenangkan diri sebisanya, kita tidak kenal satu dengan lain, mengapa Chuan mengambil tempat di belakangku, seperti Chuan hendak mencari gara-gara. Aku minta kau suka. Lekas mengundurkan diri, jikalau tidak jangan kau katakan aku telengas. Anak muda itu tertawa dingin, aku tidak nyana sekali songbun kiam kek sebenarnya seorang tidak berbudi katanya. Kalau tadi aku tidak menolongi kau, niscayakah sudah terbinasa di tangannya U Bun Lui, mana dapat kau mementang mulut lebar begini. Lenghwi mundur setindak, dia terkejut, jadinya Tuan lah membinasakan Ong Tianhok. Dia tanya, suaranya menyatakan kesangsiannya. Mana aku tahu dia Ong Tianhok atau bukan sahut pemuda itu. Untuk membinasakan seorang bandit tak usahlah kita membuang-buang tempo dengan menanyakan dulu si dan namanya. Binasakan saja, habis perkara. Lenghwi berdiam, matanya mengawasi suara orang itu berpengaruh, dapat membuat orang. Bukankah kau hendak mencari? Aku tanya pula si anak muda, akulah yang punya Kang O. Menyebutnya si pemuda aneh kaget. Lenghwi sampai ia berteriak. Ia lantas menatap. Sungguh, ia tidak menduga, orang yang disohorkan demikian rupa sekarang berdiri di depannya. Ketika itu angin malah meniup tajam tubuhnya, ia merasakan perih. Sesudah mengawasi sekian lama, selama mana ia pun dapat menenteramkan hati, akhirnya Song Bun Kiam Kek tertawa, ia berkata, aku si orang sileng adalah seorang jujur. Maka hendak aku menjelaskan, apa yang telah aku ucapkan. Melainkan kata-kata karena kekagumanku, jadi sebenarnya bukan aku ingin mencoba-coba kau, cuan sekarang ini justru tuan telah menolong. Aku hendak aku membalas budemu yang besar, tuan, aku bersumpah bersedia kau memerintahkan aku sebanyak 10 tahun. Agaknya si anak muda heran, ia berkata, akulah seorang Kang O. Tak ternama, Lenghwi Losu sebaliknya orang kenamaan Rimba Persilatan, mana dapat aku membudakan Losu? Aku minta janganlah Losu berkata begini. Belum berhenti perkataan si anak muda, Song Bun Kiam Kek sudah memotong, aku sudah bersumpah, tidak nanti aku menyesal karenanya jikalau Lenghwi berbuat bertentangan antara hati dan renututnya, biarlah dia nanti terbinasa di ujung laksaan anak panah. Anak muda itu tercengang ia masgul, ia lagi berpikir bagaimana harus bersikap kepada orang ini, tiba-tiba ia ingat apa-apa, maka ia berkata dalam hatinya, satu tahun sudah aku merantau, aku masih belum memperoleh hasil, sebaliknya aku terlibat asmara, hingga rasanya sulit untuk aku bertindak jalan, sampai sukar untuk aku menguasai diriku selagi sakit hati ayahku belum terlampiaskan mana dapat aku membangun rumah tangga. Baru-baru ini Louis Xiao Tian membilangi aku, pengeroyokan atas diri ayahku mungkin dipelopori orang Kiong Lepei, justru Lenghwi ini salah satu jago partai itu, barangkali dia tahu sesuatu. Maka ia lantas bersenyum dan berkata, Jikalau demikian losu, baiklah, suka aku menerima kebaikan kau ini, akan tetapi paling baik ialah kita menjadi sahabat satu dengan lain, STT orang OEQP mendatangi mendadak ia bersuara di hidung dan berkata dingin. Lenghwi lantas mengangkat kepalanya, memandang ke arah rimba, ia benar melihat beberapa bayangan orang lagi mendatangi, lantas ia berkata, Tuan, coba kau menyingkir dulu ke tempat gelap nanti aku si orang Shuleng yang melayani mereka itu. Si anak muda menggeleng kepala. Tak usah, sahutnya, mari coba aku pinjam pedang lo Shuleng Hwi meloloskan pedangnya dari punggungnya. Si anak muda menyambuti cepat, lantas ia lari menghamburkan beberapa bayangan itu, hingga mereka segera datang dekat satu dengan lain. Beberapa orang itu heran, mau mereka menegur, akan tetapi mereka lantas diserang, belum mereka tahu apa-apa, batang leher mereka sudah tertabas kutung, darah mereka munkrat. Lenghwi tidak menyembunyikan diri, dia malah menyusul anak muda itu, maka dia dapat menyaksikan apa yang terjadi. Dia menyadih heran dan terkejut. Sungguh hebat pemandangan itu, benar-benar luar biasa ilmu silat si anak muda, yang menggeraki pedangnya bagaikan kilat menyambar-nyambar, sedang tubuhnya sangat lincah cuma sekejapan, beberapa orang OEYKP itu-itu telah roboh semua. Syukur aku tidak menggelah terhadapnya, pikirnya. Si anak muda sudah lantas membayar pulang pedang orang. Ia berkata, Leng Losu, mari kita bereskan beberapa mayat ini, kita mesti lekas pergi ke tempatnya Binsan Ciep Tok. Lenghwi menurut, maka cepat sekali semua mayat dilemparkan ke selokan, setelah mana, mereka pulantas lari seperti terbang. Pada kira jam 4 hampir fajar, ketika si putri malam sudah doyong ke arah barat, selagi angin dingin bertiup halus, maka dari dalam rumah batu terlihat berlompat keluarnya 4 bayangan yang hitam, yang terus berlari-lari cepat sekali ke arah selatan. Itulah Kho Aik Chiu Sieng Chia Ingak, yang telah menunyuki kepandayanya, hingga ia berhasil menotok bebas pada Binsan Ciep Tok, begitu pun jalan darah Semim dari Lenghwi. Hingga orang itu dapat pulang kesebatannya seperti sedia kala, lantaran mana mereka jadi dapat turut si anak muda. Lenghwi ketahui tempat dikurungnya Tong Hong Giyokun ialah yang mengajak si anak muda dan kedua racun dari Binsan guna menolongi orang si Tong Hong itu. Tong Hong Giyokun menyesal ketika habis pertempuran di Aaptoa itu menyaksikan Chia Ingak pergi meninggalkannya dengan menghilang di malam yang gelap. Lalu Kang Yau Hang mengajak Los Yang Bwe pergi menyusul pemuda itu. Ia menderita sampai ia hampir bingsan, sampai hampir ia tidak dapat bertahan. Ia sebenarnya mengharap ia diajak nona-nona itu. Selagi ia bersengsara hati itu, Kiang Cong Yau muncul dari tempat gelap terus menanya padanya, Sute, bagaimana sekarang? Kemana kita mesti pergi? Aku sudah sebal mengenai penghidupan merantau ini, Sahut Giyokun menyeringai aku pikir buat pulang ke Nggo Biyasan untuk menjadi pendeta saja, untuk melewati hari dengan senantiasa menemani kitab suci. Cong Yau tidak menyangka kawan itu menjadi demikian tawar hatinya, ia heran, ia mengawasi kawan itu. Kemudian ia melihat ke sekitarnya. Mana kedua Sumo Aikeng dan Loiya tanya ia tidak melihat-melihat kedua nona itu. Siapa yang tahu tentang mereka Sahut Giyokun tawar, nadanya campur penasaran. Cong Yau melengat, tapi sekarang ia mengerti ia belum tahu jelas toh ia dapat menduga. Mestinya itu urusan las yang BWE, ia menjadi masgul, karena tak tahu ia bagaimana harus menghibur. Sute, katanya, aku berjanyi dengan satu orang, untuk bertemu Dian Hia, baiklah kau menemani aku dalam perjalanan ke kota Raja, nanti sepulangnya baru kita kembali ke Nggo Biyasan. Bagaimana? Tong Hong Giyokun mengangguk secara sembarangan, lantas saja ia membuka tindakan lebar menuju ke utara Cong Yau Mas Gul. Entah bagaimana hebat pukulan yang diderita Tong Hong Sute, katanya dalam hati. Lantas ia bertindak mengikuti adik seperguruan itu. Ketika cuaca telah menyadih terang, awan abu-abu warnanya dan angin santer dan dingin salju yang bertumpuk masih belum lumer, maka suasana itu tak mirlep miripnya dengan suasana musim semi. Dua anak muda itu berlari-lari di sepanjang tepi sungai, satu dengan lain mereka tidak berbicara, Tong Hong Giyokun terus diliputi kedukaan, hatinya tetapi tawar, ia pulos, ia menyinta sangat siang BWE, siapa tahu sikap si nona membuatnya bersusah hati. Tengah mereka berlari, selagi Cong Yau memperhatikan kawannya itu, mendadak ia melihat sesuatu yang bercahaya merah berkelebat di sebelah depan mereka, Sute, lihat serunya. Tong Hong Giyokun mengangkat kepala, ia lantas melihat seorang nona dengan pakaian merah tiba di depannya. Nona itu cantik dan manis, kulitnya putih bersih dan halus, matanya celi. Dia lantas memandangi Giyokun dengan mengimplang. Hanya sejenak nona itu tertawa dan berkata, Siang Kong, aku numpang menanya, apakah Siang Kong tahu jalanan untuk ke Yaab Toa? Tidak menjawab Giyokun, acuh tak acuh. Kiang Cong Yau heran, ia bertindak maju, untuk apa kau hendak pergi ke Yaab Toa? Nona ia menanya, tertawa, aku tahu jalanan untuk kesana. Nona baju merah itu mendelik kepada orang yang bicara dengannya itu. Nonamu tidak menanya kau katanya, ketawa. Buat apakah kau menjawab aku? Cong Yau tidak gusar, hanya di dalam hati ia tertawa dan kata, Suteku ini tampan dan polos, tidak aheran jikalau kau ketarik terhadapnya, maka sayang Sute sendiri berpikir lain. Dia telah mempunyai cita-citanya sendiri dengan begitu sia-sia belakap perhatianmu. Nona itu menoleh kepada Tong Hong Giyokun dan menatap. Eh, bagaimanakah kau tanyanya, nonamu tidak mengganggu kau bukan? Kenapa sikap mukaku sekali? Giyokun likat, ia pun merasa si nona manis sekali. Ahim ya ia paksakan tersenyum. Yaab Toa terletak 40 li di timur kota Cong Ciu, katanya, asal tanya orang, orang tentu membilangnya. Maafkan aku, karena ada urusan penting, perlu aku lekas-lekas melanyuti perjalananku sampai bertemu pula ia lantas menoleh pada Cong Yau, untuk mengajak, Su Heng, mari kita pergi ia terus membuka tindakannya. Tahan mendadak Sion Ona berseru. Giyokun heran, hingga ia melengak. Lalu sepasang alisnya bangun berdiri. Nona, kau mau apakah ia tanya dingin? Baru saja aku ingat akan kata-katamu, berkata Nona itu, tertawa, kalau barusan suaranya berpengaruh sekarang sikapnya manis pula, kamu ketahui jelas tentang Yaab Toa, rupanya kamu baru saja datang dari sana, bukankah? Memang Giyokun menjawab terus terang, kami berdua datang dari Yaab Toa sana, mungkinkah Nona mau pergi ke sana untuk menemui PT. Oukan Siam Hong Husyong? Sujan Si Nona memain, ketika ia tertawa, dingin tertawanya, ia kata, Nonamu orang Kunlunpei, buat apa aku cari segala manusia bangsa hantu itu? Selagi Si Nona berkata-kata itu, Kiang Chong Yau mendengar tindakan kaki samar-samar dari arah belakang, ia lantas berpaling. Maka itu ia melihat lari mendatanginya empat orang bertubuh besar yang pakaiannya hitam dan singsat. Cepat larinya mereka itu, sebentar saja mereka sudah sampai, lantas di depan Si Nona mereka menyurah. Yang satu, yang mukanya merah dan alisnya Gompiok berkata, melaporkan. Alisnya Si Nona terbangun, tangannya terus mengibas. Kalau ada bicara, mari biar dekat katanya. Apakah kau takut orang lain mendengarnya? Orang itu mengerti, ia lantas menghampirkan sampai dekat sekali untuk membisik. Sinar Mata Si Nona nampak aneh lalu dia tertawa menggiurkan. Aku tahu bilangnya, di sini tidak ada apa-apa lagi, mari kita pulang. Kata-kata itu diakhirkan Si Nona dengan tubuhnya mendadak mencelat ke depan. Tong Hong Giyokun seraya dua jari tangannya diluncurkan, demikian cepat, hingga jalan darah si anak muda lantas kena ditotok. Kembali dia menyerukan tangkap. Tong Hong Giyokun tidak menyangka sama sekali, ia menjadi korban lantaran totokan itu. Tubuhnya terhuyung ke belakang karena segera ia merasakan kepalanya pusing dan matanya kabur, ia lantas disambar si kerang bermuka merah, untuk dikempit, buat terus dibawa lari. Semua itu beriaku dengan sangat cepat. Kiang Tong Giyokun heran dan kaget, tetapi ia masih berlompat, kepada si orang muka merah untuk menolong kawannya. Si Nona melihat gerakan orang tiba-tiba ia menyerang ia melayangkan sebelah tangannya. Tong Giyokun lagi melompat, kakinya tengah tak menginyak tanah, maka itu kena tertolak, hingga ia terhuyung. Nona, apakah maksudmu ini ia tegur Nona itu? Selagi orang menegur, si Nona mengibas kepada empat orang itu. Itulah isyarat, maka itu empat orang lantas lari kabur. Kiang Tong Giyokun menyadi sangat gusar, ia terus menyerang. Si Nona berkelit sambil berlompat kira setombak, ia tertawa terkekeh. Hai telah kau ketahui bahwa Nona mu ini ialah Anghang Nyo Chu dari OEYKP. Ia perkenalkan diri. Jikalau kau hendak menolong sutemu itu silahkan kau pergi ke markas besar kami. Kata-kata itu diakhiri bareng dengan mencelatnya pula tubuhnya, hingga di lain saat ia sudah memisahkan diri tiga tombak lebih. Cong Yau gusar bukan main, ia pun berkhawatir untuk adik seperguruannya. Segera ia menyusul, ia mengeluarkan kepandainya ilmu ringan tubuh Ngo Biyeye Pei. Walaupun demikian, sulit ia menyandak, berselang dua jam, si Nona dan rombongannya itu sudah lenyap di puncak gunung yang bersalju, sedang kaki mereka itu memberi tapak yang bercerai berai keempat penyuru. Ia menjadi bingung, ia tahu tentulah si Nona sengaja membuat ia tak tahu mesti mengejar kemana. Menyesal aku mengajak Sute pergi ke Yan Hia, kalau tidak nanti dia dirampas. Orang, pikirnya, berduka, hanya sekarang ini, percuma ia menyesal oleh karena ia sendiri tidak berdaya, ia lantas pikir tak ada jalan lainnya untuknya kecuali pergi terus ke Yan Hia, guna mencari kawan, buat minta pertolongan ia tidak terlalu menghuatirkan keselamatannya Giyokun sebab terang si Nona baju merah mencintai pemuda itu. Demikian berangkatlah ia ke Yan Hia, sementara itu Tong Hong Giyokun sudah berada dalam kurungannya Anghang Nyo Chu, terkurung dalam kamar yang indah dengan pembaringan yang mewah. Sebagai pelayannya budak wanita yang cantik, yang pun pandai ilmu silat ia telah ditotok bebas hingga ia sadar, akan tetapi di samping itu ia ditotok di tujuh otot lunaknya hingga ia menyadil lemas tak berdaya, hingga percuma saja ia mengerti ilmu silat, tak ada tenaganya untuk menggali hal itu. Setiap hari tentu-tentu si baju merah menemui si anak muda, untuk mengajak mengobrol ia senantiasa omong manis, dengan samar-samar ia mengutarakan cintanya kepada pemuda itu. Tong Hong Giyokun tidak menghiraukannya, karena dia telah mempunyai Nona yang dicintainya, dia terus bersikap dingin. Anghang Nyo Chu terus bersikap manis, ia seperti tidak mengenal bosan, lama-lama Giyokun merasa Nona itu mirlik dengan Nona remaja yang terhormat, lalu berubah sedikit sikapnya, diamnya disuka juga melayani bicara, kadang-kadang sambil tertawa. Selama itu tidak pernah mereka bicara di luar garis. Hanyalah, biar bagaimana, si pemuda tak pernah omong perihal asmara. Pernah dengan diam-diam Tong Hong Giyokun menanya kedua pelayannya tentang si Nona baju merah, yang menyebut dirinya Anghang Nyo Chu, si tawon merah, maka taulah ia, si Nona Siho, bahwa Nona itu bernasib buruk. Dengan Ubun Lui dia berasal satu rumah perguruan meski dia memperoleh julukannya itu, dia tetap putih bersih, terhadap lain orang, sikapnya dingin bagaikan es. Maka juga pernah dia mengambil putusan untuk tidak menikah seumur hidupnya, buat hidup, sebagai pendepta wanita. Demikianlah, di itu malam yang Cia Ingak memasuki markas besar Roe Ye Kiepei, Anghang Nyo Chu telah datang ke kamarnya Tong Hong Giyokun kepada siapa dia mengutarakan niatnya untuk meninggalkan kalangan yang sesat itu, bahwa asal ia telah memperoleh ketetapan untuk hidupnya, ia suka lantas mengangkat kaki. Mendengar itu, Tong Hong Giyokun menghela nafas. Manusia itu bukannya kayu atau batu, tak dapat dia tidak mencinta, ia berkata. Hanya sayang sekali, aku ada. Mempunyai kesulitan yang sukar untuk aku mengutarakannya, hingga aku telah mengambil putusan buat mencukur gundul rambut kepalaku, buat aku masuk menjadi pendepta, supaya selanjutnya aku hidup menemani kitab-kitab suci saja. Nona, aku menyesal mesti menyianyikan kepercayaanmu atas diriku. Ang Hang Niu Chu mengasih lihat Rumen berduka campur penasaran, sinar matanya tajam lalu sayup-sayup, ketika ia berkata, ia tertawa, suaranya sedih, aku tahu di dalam hatimu sudah ada lain orang, maka juga kau mengajukan alasanmu ini, supaya kau dapat membuat padam hatiku. Akan tetapi aku tahu di zaman dulu ada puterinya Kaisar Giau, ialah Giau Hang, yang bersama-sama Li Eng, telah menikah Kaisar San Giau Hang menyadi permaisuri Li Eng menyadi selir, bukankah kau menampik aku begini rupa? Mungkinkah ini disebabkan romanku yang tak sembahbat? Lantas Nona itu menangis dengan sedih, Giau Kun menyadi serba salah, mulutnya berkelemak-kelemik mengeluarkan suara tak tegas, menerima salah, tak menerima salah juga. Mungkanya yang tampan pun menyadi merah. Anghang Nyo Chu menanti sekian lama tanpa memperoleh jawaban, akhirnya ia bangun berdiri untuk tertawa dan berkata dengan dingin, seorang anak perempuan, kenapakah dia mesti merendahkan dirinya begini rupa? Karena kau tidak dapat menerima aku buat apa aku hidup di dalam dunia ini. Lantas merogoh ke dalam sakunya, untuk mengeluarkan sebuah pisau belati, sembari mengawasi si pemuda dan mukanya bersenyum sedih, ia terus menikam dadanya. Tong Hong Gio Kun kaget bukan kepalang. Nona, jangan, ia berseru. Berbareng dengan itu pisau belati si Nona terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai lauteng, sedang baju di dadanya telah robek dan dari dadanya itu darah mengucur keluar. Menyusul itu satu bayangan orang lompat masuk dari jendela hingga lantas terlihat di alas seorang pemuda dengan baju panjang hitam dan romannya dingin. Melihat orang muda itu, Tong Hong Gio Kun menyeringai sedih. Siaw Hiap bagus kau datang, katanya. Cukup, saudara Tong Hong, tak usah kau menyebutkannya lagi, aku telah ketahui semua, berkata si anak muda. Benar katanya Nona ini, kau janganlah menampik secara keterlaluan. Tidak ada halangannya jikalau kamu menelat Go Hong dan Li Eng. Ketika si Nona pertama kali melihat pemuda dengan baju hitam itu, ia merasa muak, ia sudah lantas menutup dadanya dan siap akan menyerang akan tetapi setelah mendengar perkataan orang lain lagi kesannya, rasa muaknya lenyap separuhnya, ia terus memandang Tong Hong Gio Kun. Pemuda si Tong Hong itu nampak bingung, ia menghela nafas dan berkata, selama hidupku ini, aku sumpah tidak hendak berumah tangga maka itu aku harap kau tidak memaksa. Indah si anak muda berjubah hitam itu tertawa. Saudara Tong Hong, aku mengerti kau, ia berkata, dalam hal kita baiklah diberi penyelasan orang ksatria tak nanti merampas hati lain orang dan aku ini orang macam apa, saudara tentunya telah mengetahuinya dengan baik. Dibanding dengan kau, saudara aku jauh lebih hebat di dalam urusan asmara maka itu aku harap kau mengerti aku. Kau budiman, saudara kau pasti dapat memaafkan aku, ia lantas menarik Gio Kun, untuk dibisikan. Anghang Nio Chu tidak ketahui apa yang orang bicarakan, hatinya bimbang, ia berduka dan cemas, ia pun heran kepada pemuda itu, yang wajahnya seperti mayat dapat masuk ke dalam markas besar OEKP tanpa rintangan, ia terus mengawasi mereka itu, sinar matanya guram. Tapi karena itu, ia dapat melihat parasnya Gio Kun bersemu merah tandanya jengah. Lalu terdengar pemuda si Tong Hong itu, perlahan, kalau begitu, belum tentu nona lo telah mengubah pikirannya, hanya bagaimana dapat aku membuka mulutku. Inga lantas berkata sungguh-sungguh, aku merabai tubuh nona itu saking terpaksa untuk menolong diaji kalau aku bermaksud buruk apakah bedanya aku dengan binatang? Kalau orang luar mungkin dia tidak tahu duduknya hal. Memang, kalau benar duduknya hal sekalipun air sungai Hang Ho tak dapat mencuci bersih maluku. Ia terus menoleh kepada Anghang Nio Chu, untuk berkata sambil bersenyum, nona ho silahkan kau bersama saudara Tong Hong meninggalkan tempat yang buruk dan berbahaya, yang bakal segera berubah menjadi neraka. Semoga kamu bertiga hidup beruntung dan berbahagia. Hanya dalam sejenak itu, hati si nona menyadi sangat lega, hingga ia dapat bersenyum manis. Tuan, apakah Tuan si pemuda aneh yang muncul di Chiuket Chiung ia tanya? Ditanya begitu, Ingak tertawa, ia tidak menjawab, hanya menoleh kepada Tong Hong Giyokun. Ia berkata, silahkan kamu berdua berlalu dengan cepat dari sini saudara Tong Hong, Tolongkah sampaikan kepada mereka itu bahwa aku hendak pergi ke barat untuk masuk ke Provinsi Sucuan Tuan guna menyembuk kuburan ibuku, setelah mana aku mau pergi ke utara untuk menyambangi guruku titik markas besar OEKP ini, rintangannya di bagian timur dan utara telah terusakan, di sana tidak ada bahaya apa-apa lagi, maka kamu berdua dapat mengambil jalan dari sana tanpa kekhawatiran apa juga. Mendengar itu mendadak si Nona berdiri tegak. Tong Hong siau hiap mari kita pergi dia mengajak. Tong Hong Giyokun tahu si Nona sudah berkeputusan meninggalkan OEKP yang manapun berarti dia menentang partai serta kakaknya, ia menjadi terharu dan jengah sendirinya. Nona Ho, ia berkata perlahan, kau belum membebaskan totokanmu mana dapat aku berjalan? Nona itu tertawa geli dengan mendadak ia meluncurkan tangannya dengan sebat ia menotok tujuh buah ototnya si anak muda setelah mana ia terus menyamber lengan orang sambil ia berseru, mari, maka terlihatlah keduanya lompat keluar jendela. Inga mengawasi sampai mereka lenyap di tempat gelap lantas ia diam berpikir, kemudian sendirinya ia berkata-kata tak tegas, akan akhirnya ia pun berlompat pergi, untuk menghilang di suatu pojokan yang gelap. Tak lama, maka empat orang berkumpul pula. Teng Lo Su, apakah kamu sudah selesai? Nggak tanya. Sudah, menyahut Teng Cheng, semua obat yang kita butuhkan sudah kita dapat pulang, yang selebihnya kita biarkan saja sebab kalau itu dipakai mereka secara sembarangan. Dan cuma-cuma itu akan membahayakan diri mereka sendiri, ia hening sejenak lantas ia meneruskan. Sampai pada waktu ini, mereka itu masih belum kumpul semua, di antara mereka, kita melihat Tong Tai, kelihatannya dia hormat sekali pula kita melihat di telaga ada banyak mayat orang. Sekarang, Sam Wei Ye, In Gak mengajak Bin San Chie Ta dan Song Bun Kiam Ke, mari kita pergi ke ruang himpunan mereka itu. Kata-kata itu diikuti dengan bergerak tubuhnya, ia tidak mau menyelaskan apa-apa. Ketiga kawan itu heran, sampai mereka melengak dan saling mengawasi, akan tetapi tanpa ayal, mereka mengikuti. Di luar ruang sidang, mereka sembunyi di depan jendela di bagian yang gelap. Semua peronda atau penyaga OEYKP telah direbohkan Bin San Chie Ta dengan racunnya yang lihai. Dengan leluasa mereka dapat memandang ke ruang sidang itu. Sama sekali telah diatur tiga buah meja semua hadirin duduk di kursinya masing-masing, mendengar Nubun Lui bicara. Di kursi pertama terlihat seorang pendeta yang bertubuh besar yang mengenakan jubah merah. Dia bermata sangat tajam, dialah Satoh Woto, pendeta memedi dari Sehek, wilayah barat. In Gak memperhatikan pepeo Ukiah Untong Tai, ahli racun dari Su Choan. Habis Ubun Lui bicara, menyusul beberapa yang lain, umumnya mereka merencanakan tindakan atau daya upaya untuk menghadapi pelbagai partai musuh pihak lurus. Setelah tiga idaran arak, orang berbicara dan tertawa dengan gembira sekali. Itu waktu Tong Tai berbangkit dengan cawan arak di tangannya. Ia tertawa dan berkata, Malam ini Tong Tai menampak wajah semua hadirin girangku bukan main. Aku merasa sangat beruntung sebagai tanda hormat dari aku. Aku minta sukalah sekalian lociampu mengeringi cawan masing-masing. Aku ingin melihat bagaimana Tong Tai si beracun menggunai akalnya, kata In Gak perlahan. Din Sanjie Tok mengawasi si anak renuda, mereka heran tak dapat mereka menangkap maksud kata-kata kawan ini.